Polisi menangkap seorang bandar narkoba yang biasa beroperasi di Lamongan, Jawa Timur. Sementara di Kampar Riau, polisi juga menangkap seorang pria yang hendak melemparkan narkoba ke dalam lapas dari balik tembok luar. Beginilah kegigihan tim Satres Narkoba Polres Lamongan saat mencari barang bukti sabu-sabu yang awalnya diakui dibuang ke sungai oleh seorang bandar narkoba. Namun ternyata pengakuan sang bandar membuang ke aliran sungai hanya untuk mengecoh polisi. Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas akhirnya berhasil menemukan paket sabu-sabu seberat 135 gram senilai 100 juta rupiah yang disembunyikan di bawah kayu gelondongan di pinggir jalan. Pengembangan petugas berlanjut ke rumah tersangka. Dari lokasi, petugas menemukan ganja seberat 1 kilogram. Satuan Reses Narkoba Polres Kampar menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas kelas 2A Bangkinang, Kampar, Riau pada Rabu minggu lalu. Tersangka mencoba menyelundupkan narkoba dengan cara dilempar dari tembok luar lapas. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 47,57 gram dan 27 butir ekstasi. Narkoba tersebut dimasukkan ke dalam botol minuman yang sudah dibungkus rapi. Menurut polisi, tersangka bersama dua rekan yang merupakan target operasi polisi karena sering menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Polisi pun masih mengejar dua rekan yang masih buron. Seorang perajin sepatu di Jalan Makmur, Pasar 7, Kecamatan Percut, Seituandeli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi karena memiliki 10 bungkus besar berisi ganja kering dengan berat 9,7 kilogram. Dalam rilis polisi pada selasa siang, tersangka mengaku menjadi pengedar ganja karena keuntungannya yang besar. Polisi pun masih mengejarkan pelaku yang menjadi pengirim barang haram tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.